Kutu Palong terletak di distrik pesisir Coks Bazar yang saat ini menjadi kamp pengungsi terbesar di dunia. Kamp yang disebut mega ini adalah rumah bagi sekitar 800 ribu pengungsi yang sebagian besar adalah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan kekerasan di negara mereka sendiri yaitu Myanmar. Kutu Palong bukan hanya kamp terbesar di dunia, tapi juga kamp terpadat dan melebihi kapasitas. Sebagian besar pengungsi tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, atau layanan kesehatan. Musim hujan yang akan datang juga menimbulkan ancaman besar bagi ribuan keluarga Rohingya yang tinggal di tempat penampungan sementara di kamp tersebut. Kutu Palong seperti kebanyakan kamp pengungsi lainnya di dunia dikelola bersama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan pemerintah Bangladesh. Agar dapat memberikan bantuan yang cepat dan efektif, organisasi-organisasi kemanusiaan yang aktif di kamp pengungsi mengorganisir diri mereka di bawah payung PBB dalam kelompok-kelompok. Ini adalah kelompok organisasi di masing-masing sektor utama aksi kemanusiaan seperti air, kesehatan, nutrisi, kebersihan, tempat tinggal, dan lain-lain. Organisasi-organisasi yang beroperasi dalam suatu klaster mengordinasikan kegiatan mereka satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di kamp pengungsi dapat dijangkau dengan mudah dan tidak ada ketidakseimbangan dalam pasukan bahan bantuan. Setibanya di kamp, pengungsi diharuskan mendaftarkan diri di lokasi pusat untuk mendapatkan kartu identitas kamp. ID tersebut membuat mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan bahan bantuan seperti barang-barang rumah tangga. Para pengungsi juga menerima perlengkapan shelter yang berisi bahan-bahan seperti batang bambu dan terpal plastik, setelah itu mereka diberi sebidang tanah kecil untuk dibangun. Satu keluarga harus berbagi tempat penampungan karena terbatasnya ruang di tempat penampungan ini. Klaster Unwashy atau Water, Sanitation, and Hygiene di Bangladesh bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas air dan sanitasi di kamp pengungsi Kutupalong. Kecepatan dan skala kedatangan pengungsi menyebabkan kekurangan air dan fasilitas sanitasi. Beberapa jamban dan sumur digali sendiri oleh para pengungsi terkadang secara berdampingan tanpa perencanaan. Situasi ini telah meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera dan diare. Jamban dangkal yang ditutupi terpal dan ditopang dengan batang bambu sama sekali tidak higienis. Banyak pengungsi di kamp tersebut tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Bahkan sebelum mereka dipindahkan secara paksa dari Myanmar, mereka telah mengalami diskriminasi dan pengucilan. Mereka hampir tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan di negara asal mereka. Kini, kondisi kamp yang kumuh dan merupakan lingkungan yang sempurna bagi penyebaran penyakit. Terdapat sejumlah puskesmas yang menangani cedera, penyakit menular, dan gizi buru. Dua dari stasiun kesehatan ini dijalankan oleh Malteser International yang bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah setempat. Masalah tambahannya adalah banyak pengungsi yang trauma dengan pengalaman mereka di Myanmar. Terima kasih telah menonton!